Kisah ini diambil dari biografi mantan Wapres Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma yang pada tahun 1965 menjabat sebagai Pangdam Jaya berpangkat Majen Kekhawatiran Deputi 2 Pang Ade Majen TNI R. Suprapto dikisahkan oleh Pak Umar dalam wawancaranya dengan Solihin Salam tanggal 1 Oktober 1988 Terima kasih telah menonton bahwa lebih kurang seminggu sebelum terjadinya penculikan para Jenderal berlangsung rapat di rumah Pang Ade Majen TNI Ahmad Yani yang dihadiri oleh para Panglima Kowilhan atau dulu yang bernama Kowanda termasuk Majen TNI Rukman rapat berlangsung dari pukul 20 hingga 21 di tengah rapat Deputi 2 Pang Ade Majen TNI R. Suprapto memberikan pendapatnya tentang penyebaran buku-buku PKI di masyarakat Pak Suprapto tidak setuju dengan beredarnya buku-buku ini dengan alasan dapat meracuni masyarakat atas pendapat Pak Prapto itu Pak Yani kemudian berucap dalam bahasa Belanda yang berarti lebih kurang adalah akhirnya terungkap juga kata-kata itu Ahmad Yani kemudian mengingatkan para peserta rapat agar lebih berhati-hati mengingat suasana politik kala itu sangat panas Terima kasih telah menonton!